Badan Sepak Bola Tertinggi Asia Tenggara, AFF, resmi mengubah nama Turnamen Piala AFF. Turnamen Piala AFF sendiri bakal ganti nama menjadi ASEAN Cup. Pengumuman tersebut disampaikan oleh AFF melalui laman resminya pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. AFF meluncurkan identitas dan brand baru untuk ASEAN Cup 2024, tulis AFF dalam judul rilis di situs resminya pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. Badan Sepak Bola Tertinggi Asia Tenggara, AFF, resmi mengubah nama Turnamen Piala AFF. Turnamen Piala AFF sendiri bakal ganti nama menjadi ASEAN Cup. Pengumuman tersebut disampaikan oleh AFF melalui laman resminya pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. AFF meluncurkan identitas dan brand baru untuk ASEAN Cup 2024, tulis AFF dalam judul rilis di situs resminya pada Kamis, tanggal 29 Februari tahun 2024. AFF juga menciptakan logo baru sebagai langkah untuk menyambut Turnamen ASEAN Cup 2024. Turnamen ASEAN Cup 2024 menjadi edisi ke-15 sejak dilangsungkan kali pertama pada tahun 1996. Turnamen ASEAN Cup 2024 bakal digelar pada 23 November 21 Desember tahun 2024. Sebanyak 10 negara bakal memperebutkan gelar juara pada ajang ASEAN Cup 2024. Presiden AFF, Vif Samet mengatakan logo baru ini mencerminkan semangat para penggemar sepak bola ASEAN terhadap perhelatan turnamen terbesar di Asia Tenggara. Logo baru ini mencerminkan sepak bola ASEAN terhadap perhelatan sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Logo baru ini juga terus mewujudkan solidaritas yang tak terpatahkan, semangat pantang menyerang, budaya yang beragam, dan semangat bersama terhadap sepak bola di wilayah kami, kata Vif Samet menambahkan. Timnas Indonesia bakal tampil pada ajang ASEAN Cup 2024. Berdasarkan rilis resmi, Drawing ASEAN Cup 2024 bakal dilangsungkan pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Drawing bakal dilangsungkan di kota Hanoi, Vietnam. Sepanjang sejarah, Thailand menjadi tim tersukses di ajang ASEAN Cup. Thailand sukses memboyong tujuh trofi sepanjang sejarah penyelenggaraan. Pesaing terdekat dari Thailand adalah Singapura, empat kali, dan Vietnam, dua kali. Sementara Timnas Indonesia belum pernah sekalipun menjadi juara. Prestasi terbaik Timnas Indonesia adalah menjadi runner-up sebanyak enam kali. Pada turnamen terakhir di edisi 2022, Timnas Indonesia sukses lolos dari fase grup. Sayang, langkah skuad asuhan Sintai Yong terhenti di tangan Vietnam pada babak semifinal. Timnas Indonesia kalah dengan agregat 0-2. Namun, Sintai Yong ada kemungkinan untuk tidak bersama Timnas Indonesia lagi jika tidak memperpanjang kebersamaan setelah kontraknya habis pada Juni tahun 2024. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!